Bersama panggungis, orang yang pertama setelah kapal tongkang, dua kapal tongkang, kedampak. Saya langsung nyantai men bersama panggungis. Karena, ya kami pikir, teman-teman ini, apa yang diorasikan itu benar seperti ini. Kenapa kerjali lagi-kerjali lagi? Terus, pertanyaan saya singkat saja. Saya ingin tahu gimana sih titik koordinat Lego Jangka? Karena Lego Jangka itu dapat merusak ekosistem laut, rombok karang dan semacamnya. Kalau ada titik koordinat-kominatnya, kami ingin tahu sekarang. Karena 2 hal lupa, 1, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 10, 10. Kalau saya ingin tahu sekarang, kalau saya ingin tahu sekarang. Kalau saya ingin tahu, saya ingin tahu. apakah ini merusak ekosistem kelautan atau tidak karena kita pengen-pengen yang ini di wilayah unit tiga labuan ini Hai jadi baik teman-teman kecayaan disitu ada bui ada bui untuk lego jantar kapal-kapal dikala enger ataupun antri luar masyarakat itu disitu buat jadi cuma satu ya ya titiknya satu titiknya satu di daerah liungan ini siap channel bagus juga mungkin ada sedikit pertanyaan menyangkut masalah tadi titik untuk tempat bersandar atau titik lapu tadi Pak jumlah yang tadi sebenarnya jumlah yang resmi untuk titik-titik lego jantar tuh sepengetahuan sabantar berapa sih Pak jumlah titiknya agar kami dengan temen-temen juga yang tadi dikatakan secara ininya mau langsung ke lapangan mau memeriksa bener nggak nih antara karena yang saya khawatirkan ada beberapa pengusaha yang ilegal Pak yang tidak memenuhi standar yang tadi Bapak katakan jantar karena disitu ada ekosistem yang perlu dilindungi juga Pak jadi titiknya lego jantar di PLTU bukan enggak enggak sama kayak satu tempat kayak gini nih karena termasuk kedalaman pun harus disesuaikan dengan kebutuhan misalkan kedalaman yang dibutuhkan 12-10 meter makanya saya bikin kotak ini inilah kotak ini radius sekian panjang lebar dengan kalau dangkal juga tidak bisa dipakai untuk ini titiknya tidak titik ini semuanya aman dalam segala macam Pak Econ mohon izin kami masih belum paham ya saya pahami memang itu adalah satu kawasan ditentukan bahwa disitulah tempat yang kejangka pertanyaan tadi bangku sebenarnya setiap titik-titik itu kan ini ada beberapa yang resmi sesuai dengan standar itu sebenarnya ada beberapa sih terdaftar bisa bandar ini karena saya yakin sebentar tahu kan Pak ya karena itu memang sepengatur sebentar juga untuk menentukan kalau istilah di darah patok-patok untuk jumlah titiknya enggak enggak ada ini apa Hai di situ tuh ada ada satu moring yaitu kokoleh itu yang penang jawabnya beliau karena gini Pak ya ini ada indikasi ada beberapa pengusaha dan orang lokal juga yang asal bikin tanpa standar yang ditentukan itu yang saya khawatirkan kita sepakat bahwa kita hayuk bareng-bareng menjaga ekosistem laporan ini yang memang selama ini semakin terkerus terutama masalah turun sekarang dengan adanya pengusaha-pengusaha kecil di luar pandeglang juga hadir untuk bikin satu tadi istilah patok ya itu akhirnya tidak menutup kemungkinan ekosistem yang di kawasan ini percuma para mahasiswa yang sekarang lagi terus untuk mempertahankan ekosistem tersebut Pak tolong nanti catatan buat asa bandar kami minta berapa sih titik yang sudah mendapatkan legalitas atau persetujuan atau mengetahui dari pihak sebandar bukan yang kami tanyakan bukan luas kawasannya Pak tapi berapa titik ya terima kasih Oke siap nanti kita koordinasi yang bisa selamat siang kembali bersama channel panggungus bagi di edisi 1 Desember 2021 aksi mahasiswa di pelabuhan 2 sana dan nampak hari ini panggungis mau berkonfirmasi ke kira-kira sendiri yang memang waktu di aksi di sebut-sebut itu terlibat dalam peristiwa terdampaknya saya tomkang di Padebang terus bersama channel panggungis berpagi dari klting channel panggungis mengabarkan kami berpihak PLTU menanggapi bahwa kejadian kapal tongkang yang terdampak kemarin itu adalah betul-betul kata faktor cuaca dan kami di PLTU itu sudah membuat fasilitas dan bekerja sesuai dengan SOP yang diamanakan oleh perusahaan sebagai informasi Pak di tahun ini itu sebetulnya mobilitas kita setiap bulan itu 28 kapal tongkang dan kemarin kali ini itu terjadi hal seperti ini artinya memang ini di luar kehendak dan upaya kami upaya kami adalah sampai dengan kapal tersebut pesandar ke jeti kami itu menjadi pengjawab kami tapi setelah jeti keluar dari kapal tongkang keluar dari jeti itu sebetulnya sudah menjadi tanggung jawab agen agen kapal nah kejadian yang kemarin itu sebetulnya kami sangat menyayangkan dan menyesalkan kami juga berempati dan memang yang bisa kami lakukan adalah mengkomunikasikan dengan agen dan masyarakat yang mungkin terdampak seperti itu. Ini pasok cuaca sendiri ini ada terganggu gak pasokan patibara sendiri? Ya 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 tentu. Apalagi ini sudah memasuki musim penghujan ya. Jadi sebagai informasi di bulan November ini ini rencana di RKA batubara itu rencananya PLTU Labuan ini menerima 29 tongkang dan 1 vessel. Tapi kemudian yang datang sampai dengan kemarin tanggal 30 itu hanya 16 Pak. Hanya 16 tongkang. Ini mempengaruhi stok batubara kami saat ini HOP di PLTU Labuan adalah 7,9 hari Pak. Tapi kami tetap berupaya agar PLTU Labuan tetap jalan, masyarakat juga diterangi dengan kelistrikan di PLTU Labuan dan tidak ada musibah. Oke, cukup ya. Untuk himbawan gak mungkin? Oke Pak, untuk himbawan sendiri untuk khususnya para nelayan karena gimana pun juga PLTU juga ada hubungannya dengan lingkungan nelayan Pak. Bagaimana Pak? Ya, kami dari PLTU Banten Labuan menghimbau kepada para nelayan agar memperhatikan batas-batas ya. Batas-batas untuk mencari ikan atau menangkap ikan, jangan sampai dekat dengan kawasan PLTU Labuan yang justru itu akan membahayakan para nelayan sendiri. Dan juga kami terbuka apabila memang ada nelayan yang merasa dirugikan, sekali lagi kami hanya bisa mengkomunikasikan dengan agen atau pemasok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!